Terjaring penyekatan tiga pengemudi kendaraan di perbatasan Kabupaten Purbalingga diketahui positif COVID-19. Namun ketika akan dikarantina memilih putar balik untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Tiga orang pengendara kendaraan ini memilih putar balik untuk kembali pulang karena positif COVID-19. Sebelumnya ketiga pengendara kendaraan ini terjaring penyekatan PPKM darurat yang dilakukan saat gas COVID-19 Purbalingga di perbatasan. Dalam penyekatan ini ketiga pengendara kendaraan langsung disuap antigen. Hasilnya positif COVID-19. Namun ketika akan diisolasi di sel terkarantina mereka lebih memilih putar balik untuk kembali pulang guna isolasi mandiri. Sementara 56 pengendara lain dalam penyekatan ini diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dan sertifikat vaksin. Di samping itu ke-56 pengendara ini juga tidak bisa menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Penyekatan ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga dengan tujuan menekan angka positif COVID-19. Yang pasti pertama tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan perjalanan. Kita lihat sekarang salah satunya sudah dijelaskan terkait dengan misalnya sertifikat vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Yang kedua bagi rekan-rekan yang bekerja di sektor kritikal ataupun esensial akan diberikan, dilampirkan surat keterangan dari tempat kerjanya. Sehingga itu yang dijadikan dasar bagi yang bersangkutan untuk melakukan perjalanan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan PPKM darurat selama satu pekan, mobilitas warga Kabupaten Perubalingga ternyata masih tinggi. Pengurangannya hanya sekitar 10 persen. Terbukti di ruas-ruas jalan banyak kendaraan lalu-lalang. Untuk itu penyekatan lebih diintensifkan. Bukan hanya dilakukan di daerah perbatasan tetapi juga dilakukan di tengah kota. Dari Perubalingga, Catur Edi Purwanto, INews, melaporkan.